Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika materinya tentang bangun ruang Kali ini kita akan mempelajari balok ya bangun ruangnya Biar lebih mudah mari kita langsung ke contohnya Perhatikan disini contohnya Sebuah kotak yang berbentuk balok memiliki volume 140 cm3 Jika panjang kotak 7 cm dan tinggi kotak 5 cm Tentukan lebar kotak tersebut Mengerti soalnya ya Biar lebih mudah cara mengerjakannya seperti ini Diketahui Ini ya volumenya Volume kotak tadi berbentuk balok Berarti volume balok Volume balok sama dengan 140 cm3 Terus panjang kotak atau panjang baloknya Berarti P ya Sama dengan 7 cm Dan tingginya T berarti itu 5 cm Sedangkan yang ditanyakan adalah lebar kotak tersebut Ditanya Sama dengan lebarnya Ya tanda tanya Jadi sekarang kita jawab Perlu diketahui Untuk mencari volume balok Itu kan volume balok Itu sama dengan panjang Dikali lebar Dikali tinggi Tetapi Sekarang pertanyaannya Kita cari lebarnya Kalau mencari lebar Berarti Gini ya Kalau dibuatkan Volume Itu kan rumpusnya panjang Dikalikan lebar Dikalikan tinggi Untuk mencari volume Kalau mencari panjang Panjangnya ditutup Berarti volume dibagi Lebar Dikalikan tinggi Kalau mencari lebar Berarti volume Dibagi panjang Dikalikan tinggi Kalau mencari tinggi Berarti volume Dibagi panjang Dikalikan lebar Yang kita cari adalah lebar Berarti volume Ini lebar ya Ditutup lebarnya Berarti volume Sama dengan Panjang Dikalikan Dibagi Ini ya Volume Itu Dibagi panjang Dikalikan tinggi Volumenya adalah 140 Dibagi 7 Dikalikan 5 Lebarnya sama dengan 140 Dibagi 7 Dikalikan 5 Sama dengan 35 140 Dibagi 35 Itu hasilnya sama dengan 4 ya Jadi Lebar dari kotak Yang berbentuk balok Tadi adalah 4 cm Mengerti? Baik ya Jika ada pertanyaan Atau ada kesulitan Kalian dapat bertanya Pada kolom komentar Terima kasih Belajar matematika Materinya Tentang bangun ruang Kita akan belajar Tentang Balok Biar lebih mudah Mari kita langsung Ke contohnya Perhatikan disini Jika sebuah Aquarium Memiliki Ukuran Bagian dalam Panjangnya 50 cm Lebar 40 cm Dan tingginya 40 cm Kemudian Aquarium tersebut Diisi dengan air Sampai Ketinggian 30 cm Hitunglah Volume air Dalam Aquarium Volume airnya Yang ditanyakan Jadi kalau digambar Seperti ini Ini Aquariumnya Yang berbentuk Balok Panjangnya 50 cm Lebarnya Disini 40 cm Tinggi dari Aquariumnya Ini Adalah 40 cm Terus Aquarium ini Diisi dengan air Tetapi Ketinggiannya Cuma Sampai 30 cm Ini Airnya Di bawah ini Cuma Sampai 30 cm Sekarang Pertanyaannya Hitunglah Volume airnya Volume dari Airnya Jadi Biar mudah Seperti ini Diketahui Ini Panjang Panjang Aquariumnya Berarti 50 cm Lebar Dari Aquarium 40 cm Terus Terus Tinggi dari Aquariumnya Adalah 40 cm Terus Disini Tinggi air Itu Sama dengan 30 cm Ini tadi Hitunglah volume Jadi Yang ditanyakan Adalah Volumenya Sekarang Kita jawab Di sini Untuk mencari volume Itu Rumusnya Sama dengan Panjang Dikalikan Lebar Dikalikan Tinggi Karena Ini Balok Jadi Volume Sama dengan Ini Ditanyakan Volume Airnya Jadi Airnya Saja Airnya Disini Mengikuti Bentuk Aquarium Berarti Panjang Yaitu 50 cm Terus Lebarnya Adalah 40 cm Dan Tingginya Disini Adalah 30 cm Bukan Tinggi Aquarium Tapi Tinggi Airnya Karena Yang Ditanyakan Adalah Volume Air Ini Biar Mudah Ngitungnya 5 Dikalikan 4 Sama dengan 20 20 Dikalikan 3 Sama dengan 60 Disini Nolnya Tadi 1 2 3 1 2 3 Jadi Volumenya Adalah 60.000 cm Kubik Atau Kalau Diubah Menjadi Liter Berarti 60 Liter Mengerti Baik Ya Jika Ada Pertanyaan Atau Ada Kesulitan Kalian Dapat Bertanya Pada Kolom Komentar Terima Kasih